...semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung pas kita istirahat hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Terkait pakaian Pak, ada hal yang berbeda di tahun ini, gimana Bapak yang sebelumnya kalau misalnya sore akan memakai jas, tapi untuk hari ini baju adat pagi, terus sore juga baju adat? Ya, karena sudah disiapkan dari segnek, sebetulnya maket. Pak, oteri tahun ini tidak ada matang presiden yang hadir seperti SB dan Omega itu? Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai, karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pasitan saya kira. Pak Jokowi, merayakan dimanapun sama. Pak Jokowi, pacarnya hari ini bagaimana dengan tahun depan, Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau tidak? Tuh, tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, Bapak-Bapak. Insya Allah akan di sini lagi. Dua lokasi atau bagaimana, Pak? Di Istana Negara, di Istana Madaka, Jakarta juga atau bagaimana? Apakah di sini saja, Pak? Kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini. Terima kasih, teman-teman. Untuk pemerataan pembangunan, Pak, harapannya ke depan apa sih, Pak? Kalau masyarakat kan berharap sudah ada IKN, berarti kan pembangunan akan semakin meraka. Kalau dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau ke depan, silakan ditanyakan ke Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Tapi harapannya gimana, Pak? Untuk keberlanjutan pembangunannya, Pak? Ya, Pak, negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat. Semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu, saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang untuk desain, desain ke depan, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Silakan tanyakan ke Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Pak Prabowo, Pak. Pas kibraka, tidak apa kecil, Pak? Pas kibraka. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat, istiadatnya berbeda. Jadi tidak bisa diseragamkan. Akan ada hukuman, Pak Pak? Perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri. Untuk persatuan, bukan untuk perbedaan. Berarti akan ada sanksi, Pak. Akan ada sanksi nggak sih, Pak, untuk kepala BPP-nya? Akan ada sanksi nggak sih, Pak, ke depannya? Terima kasih, Pak.